Dari informasi lainnya, artis Nindi Ayunda kembali memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal yang menjerat di Tomahendra. Nindi membantah terlibat dan menyembunyikan kekasihnya yang masih buron. Artis Nindi Ayunda menjalani pemeriksaan selama 8 jam di Bumbar Eskrim Polri pada Rabu Malam. Nindi menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Penyidik mencecarnya dengan 40 pertanyaan baik terkait kepemilikan senjata api maupun keberadaan di Tomahendra. Pasalnya, di Tomahendra yang juga kekasih Nindi Ayunda kini dimasukkan dalam daftar pencarian orang dan tidak diketahui keberadaannya. Kuasa hukum memastikan Nindi Ayunda tidak terlibat dalam kepemilikan senjata api ilegal milik kekasihnya tersebut. Meski memiliki hubungan dekat, wanita yang berprofesi sebagai penyanyi ini juga mengaku tidak pernah menyembunyikan atau memberikan pertolongan kepada Dito Mahendra. Pemeriksaan kali kedua Nindi Ayunda setelah pemeriksaan pertama sebagai saksi Jumat lalu dan pihaknya kooperatif dan mengikuti seluruh proses hukum. Serta dirinya berharap kasus yang menjerat Dito Mahendra bisa segera selesai. Bahwa Mbak Nindi tidak pernah menyembunyikan Dito. Yang kedua Mbak Nindi tidak pernah memberi pertolongan apapun kepada Dito sehingga dia tidak bisa dikomunikan sekarang. Itu yang paling penting ya. Agendanya ini khusus NB? Khusus NB agendanya. Dan kita juga katakan bahwa Mbak Nindi tidak pernah terkait terlibat mengetahui bahwa Mas Dito adanya SMP di rumah itu. Dito Mahendra menjadi tersangka kepemilikan senjata api. Polisi telah menggeledah sejumlah rumah tersangka di kawasan Kebayoran Baru dan Cilandak, Jakarta Selatan. Baris Krim Polri juga telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap Dito Mahendra lantaran terap mangkir dari pemeriksaan penyidik. Muhammad Dur melaporkan dari Jakarta.